Intro Pemerintah Kota Mataram membuka secara resmi gelaran Mataram Agriculture yang dipusatkan di lapangan Sangkaryang Kota Mataram. Pembukaan kegiatan ini ditandai dengan penabuhan gendang bele yang dilakukan oleh Wali Kota Mataram dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Terah DPRD Kota Mataram dihadapan seluruh peserta dan pengunjung pameran yang turut hadir. Dalam sambutannya Ketua Panitia Mutawali yang sekaligus merupakan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram menjelaskan jika Mataram Agriculture digelar dalam rangkaian kegiatan untuk menandai pulihnya kembali, kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Lombok pada umumnya dan masyarakat Kota Mataram pada khususnya yang beberapa waktu lalu sempat terhenti akibat bencana gempa bumi. Mutawali mengungkapkan dengan digelarnya kegiatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan slogan Mataram Move On, Lombok Bangkit, dan NTB Bangkit Kembali. Di samping tujuan awalnya yang memang untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menata kembali kehidupan sosial ekonomi, khususnya bagi petani, peternak, dan sejumlah pegiat komunitas agrikultur dan sejenisnya. Untuk mengembangkan potensi di Mataram guna meningkatkan investasi di Kota Mataram dan pasar-pasar agribisnis lain. Bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian menandai kubingnya kembali kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang beberapa waktu yang lalu telah terhenti akibat adanya musibah bencana gempa bumi yang melanda Lombok pada umumnya dan Mataram pada khususnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Mataram, Ahyar Abdu. Menurutnya banyak kelompok yang ikut pameran sangat produktif. Ia pun berjanji akan memberikan perhatian serius agar nantinya petani mendapat pembinaan untuk peningkatan hasil produksi. Ia juga meminta kepada toko modern untuk menerima sekaligus membantu memasarkan produk pertanian di Kota Mataram. Banyak kelompok-kelompok yang sudah mulai, kelompok yang diproduktif dengan beragam tanaman-tanaman dengan memanfaatkan lahanan sempit maupun juga dengan sistem yang namanya hidroponik itu sudah banyak mulai tadi. Lebih lanjut diketahui, Mataram agrikalter akan berlangsung hingga 9 Oktober esok dengan menghadirkan 45 stand dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, horticultura, dan masih banyak lagi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Menora Anggi, KET TV Terima kasih telah menonton!